Oke, jadi kita kemarin udah belajar kan tentang Mother of Harlot. Jadi tempatnya Mother of Harlot sesuai kita punya homework semuanya. Tempatnya Mother of Harlot di mana? Di mana aja? Wilderness. What's to do wilderness? To do. Oke. Wilderness ini dari tahun berapa ke tahun berapa, Ian? Wilderness tahun berapa, Ian? Halo, Ian. Putus ya? Oke, kalau gitu, Mak Linda, wilderness itu dari jangka waktu berapa sampai berapa? Halo? 538-1798. Tengah-tengah antara 538-1798. Oh, 1260. Bukan, Mama. Tiga setengah masa. Bukan. Mama bilang, wilderness itu jangka waktunya berapa? Dari berapa sampai berapa? Mama bilang 538-1798. Itu, Mama, apakah bilangnya seperti itu atau supaya kalimatnya lengkap dan bisa dimengerti, bagusnya ngomong seperti apa, Mam? Tengah umumnya peristiwanya, kah? Enggak. Jadi wilderness itu dari? Dari tahun 538 AD. Sampai. Nah, kata sampai kan, Mama enggak bilang tadi kata sampai. Sampai kapan? Oh, begitu. 1798. Itu dia. Oke. Sekarang, Dinda, totalnya berapa ini? Berapa lama wilderness? 1260, Cik. Oke. Kata lain 1260 apa, Dinda? Emanda? Ada dua? Ini yang tiga setengah masa ya, Kak? Iya. Tiga setengah masa sama 1260 hari. Satu lagi? Selain 1260 hari. 42 bulan. Mantap. Boleh semua? Bisa? Ini jangka waktunya semua kan sama, kan? Kalau ini, tiga setengah kali berapa? Sama dengan 1260? 360. Bagaimana yang lain? Tiga setengah kali? 360 jadi berapa? 1260. Kalau 42 bulan jadi 1260, 42-nya kali berapa? Tiga puluh. Kali tiga puluh. Jadinya 1260. Jadi sebenarnya tiga setengah masa, ataupun 42 bulan, ini totalnya sama-sama berapa? 1260. Sama ini, oke? Boleh, boleh. Nah, Aca, siapa yang tinggal di wilderness? yang komplit, yang komplit ngomongnya. Yang tinggal di wilderness itu adalah pepisi. Jangan ngomong pepisi dulu dong. Yang pertama kali harus ngomong apa dulu. Eca. Eca. Yang di wilderness siapa, Aca? Jangan ngomong pepisi dong. Pepisi kata lainnya siapa, Aca? Aca. Aca. Kata lainnya siapa? Ma? Oh, Mother of Harlot. Terus? Siapa lagi? Kata lain Mother of Harlot siapa? Kata lain. Mother of Harlot apa Aca? Aca. Kemarin Aca bilang kok. Mother of Harlot. Bebannya B. Ba? Oh, Babylon. Baru banget. Lalu, siapa lagi Aca? Papasi ya. Itu dia. Baru papasinya belakangan diomongin. Oke? Ya. Mother of Harlot, Babylon, Papasi. Ini semua tinggalnya di mana? Wilderness. Ya, dari 538 sampai? Sampai 1528. Oke, itu dia ya. Oke, mantap. Oke, sekarang kita mau kopi kutipan yang minggu lalu kita baca ya. Of course. Thank you. Oke. Silahkan digambar dulu. Atau ini. Gimana, Josh? Boleh ini? Ini Mother of Harlot ini Babylon dan itu adalah Papasi ya, Josh? Iya. Oke, tunggu ya. Dia punya file mana ya? Oh, ini dia. GC382.3 ya. GC382.3. Nah, ini dia. Kita mau baca kutipan ini pelan-pelan. Nah, ini dia. Oke? Oke. Manda, tolong baca. 382. GC382.3. Oke, Kak. Babylon is said to be the mother of Harlot. Oke. Jadi, ini dia punya ini, kan? Dia punya apa? Mother of Harlot. Kita udah belajar yang kemarin, kan? Kita udah bisa buktikan di mana mereka, kan? Itu dia. Nah, namanya kalau dibilang mother, artinya dia pasti punya apa? Punya anak, Kak. Nah, kalau mother pasti punya daughters. Itu dia. Pasti punya daughter. Punya anak cewek. Punya anak lah ya. Yang ini kita ngomong aja. Kalau mother pasti punya anak. Itu aja dulu ya. Nah. Nah, sekarang pertanyaannya. Anaknya gimana? Kita baca terus, oke? Oke. Silahkan. Manda lanjut lagi. Oke, Kak. By her daughters must be symbolized churches that cling to her doctrines and traditions and follow her example of sacrificing the truth and the approval of God in order to form an unlawful alliance with the world. Jadi, dia punya anak. Dia mama. Anaknya perempuan atau laki-laki? Perempuan. Perempuan. Oke. Dan paling kurang berapa anaknya di sini? Kalau S artinya paling kurang anaknya berapa? Dua, dua, dua. Paling kurang dua dia punya anak, kan? Gini, kan? Ini daughters, betul? Kalau mamanya church, betul? Kalau mamanya gereja, betul? Anak-anaknya juga apa? Gereja. Gereja. Ah, church juga, betul? Oke. Dibilang, kalau kita adalah, untuk melihat kita adalah gereja yang adalah anaknya Roma, kita akan ikut apanya Roma? Kita tanya Dinda. Apa tadi, Kak? Pertanyaannya. Kalau misalnya kita adalah anaknya gereja yang adalah anaknya Roma, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri anaknya Roma? Berdasarkan kutipan yang kita baca. Apa? Ciri-cirinya daughters-nya Roma apa? Ya, kenapa? Unloful. Unloful. Dia akan ikut apanya? Doktrin dan tradisi. Namanya. Jadi, doktrin daughters atau gereja ini, karena daughters ini adalah simbol apa tadi, kan? Ini simbol gereja, kan? Simbol. Ingat, semua buku Wahyu simbol. Banyak simbolnya, ya. Jadi, daughters itu simbol church. Tapi apa? Mereka ikutin doktrin dan tradisinya apa? Mama. Boleh? Jadi, kita tulis ini. Pertama, mereka apa? Kling. Atau... Ikut. Doktrin dan tradisi, ya. Oke. Ikut doktrin. Yang tebal dikit, lah. Ikut doktrin. Dan tradisinya siapa? Mama. Mama. Mother-nya, ya. Atau... Siapa ini mother-nya? Kita udah tahu. Moro. B? Babylon. Babylon. Atau satu lagi siapa? Mother of Harlan. Atau? Popsi. Popsi. Betul, Kak. Betul, Kak. Itu dia. Oke. Yang kedua, apa kira-kira? Kita tanya Itin. Tradisi, tradisi. Sudah? Ikutin doktrin dan tradisinya Mama? Mama. Jadi, waktu kita lihat ciri-cirinya gereja yang berciri-ciri ikan ini, kita tahu itu adalah apanya? Dia punya apa? Ketika kita lihat, ada gereja yang ciri-cirinya yang kayak kita akan lihat, artinya itu apanya Mama? Mamanya punya ciri-ciri juga. Anaknya punya ciri-ciri, betul? Jadi, kalau misalnya Itin lihat gereja yang punya ciri-ciri kayak Mama, artinya itu siapa, Itin? Dia punya anak. Iya. Dia punya kesimpulan, kan? Oke. Selain dia ikut doktrin dan tradisi, apa lagi di sini? Dia mengikuti untuk mempersembahkan kebenaran. Mempersembahkan kebenaran. Jadi, ikut. Namanya dokter ini kan ikut. Ikut, betul? Yang ikut. Dalam mengorbankan. Bukan mengorbankan diri, tapi apa yang dikorbankan? Kebenaran. Kebenaran. Dan setuju dengan. Jadi, kalau ada gereja yang kebenarannya dikorbankan, ada kebenaran, tapi kebenarannya ini dikorbankan, demi kepentingan yang bukan kebenaran, itu siapanya Mama? Mama. Siapanya Mama? Ayo. Daughters, kak. Daughters. Buka mic ya, depannya. Nggak masuk ke ini. Ke apa namanya? Dia punya video, oke? Lalu, selain mengorbankan kebenaran, korbankan apa? Approval of God itu apa, Itin? Dan persetujuan Tuhan, betul? Dikorbankan, gitu kan? Jadi, kalau korbankan perkebenaran, Tuhan setuju nggak? Nggak. Itu dia. Jadi, yang mereka korbankan? Itu. Kebenaran dan persetujuan. Iya. Mereka lebih baik orang setuju, manusia setuju sama mereka, daripada Tuhan yang setuju sama mereka. Mereka nggak apa-apa. Yang nggak kelihatan, nggak setuju sama mereka. Yang penting, manusia di depan mata mereka, yang kelihatan, setuju sama mereka. Itu hidup berdasarkan iman atau mata? Mata. Bagaimana yang lain? Kak Nengah, bisa ikuti Kak Nengah? Iya, bisa gini. Nah, ini dia. Ini dia. Jadi, kalau ciri-ciri ini kita lihat, inilah dia punya anak-anak. Lalu kita lihat lagi. Nah, ini, jadi kalau misalnya gereja ikut mengorbankan kebenaran dan persetujuan kepada Tuhan, supaya apa, Ian? supaya apa? In order ini supaya, kan? Supaya apa? In order to form an unlawful. Betul? Unlawful? Unlawful aliens with the world. Oke, Kak Dinda, boleh translate. Apa itu? To form an unlawful alliance with the world. Apa artinya? Untuk membentuk sesuatu yang unlawful, bersatu dengan dunia, Kak. Jadi, supaya gereja bisa ditambah apa? Tambah world, betul? Dan ini adalah perkumpulan yang tidak berdasarkan hukum atau berdasarkan hukum? Tidak berdasarkan hukum. Dan, untuk saya, untuk saya, bersatu sama dunia ini, saya harus korbankan apa? benar-benar. Dan, persetujuan itu? Tuhan. Artinya, masih ingat nggak? Kalau misalnya Babylon itu, Babylon itu adalah apa? Masih ingat nggak? Babylon itu apa? Ya, unlawful juga. Masih ingat nggak? Nah. Ini? Masih ingat ini? Ingat. Babylon itu departed from the Lord, betul? Unlawful connection, betul? Di situ, ingat nggak? Bagaimana? Masih ingat kan ini? Ya. Nah, jadi kita belajar lagi. Artinya, kalau anaknya, dia ikutin mamanya, dia korbankan kebenaran persetujuan Tuhan, supaya bisa bersatu sama dunia, anaknya juga apa namanya? Babylon. 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 Anak Babylon. Babylon juga. Oke? Bagaimana? Bisa ngerti sampai sini? Bisa. Bisa ya? Bisa. Wow. Ingat, ini mamahnya, ini Pepsi. Ya, Pepsi. dan ini dia punya apa? Dia punya anak-anak. Oke? Dia punya anak-anak. Oke, kita sekarang minta kesediaan, Josh, boleh baca yang ini? Yang sisanya. The message of Revelation 14 announcing the fall of Babylon must apply to religious bodies that were once pure and have become corrupt. Wow. Oke. Pekabaran dari Wahyu 14 yang mengumumkan jatuhnya Babylon adalah berlaku untuk badan agama yang awalnya murni menjadi korab. artinya, kalau misalnya ada yang korab, bisa nggak dibilang Babylon jatuh? Iya. Bisa. Kalau misalnya ada yang awalnya, dari awal dia sudah korab. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Bisa nggak kita bilang, oh, kamu Babylon nih. Bisa? Nggak. Nggak bisa. Apakah pekabaran Malaikat Wahyu 14 berlaku untuk dia? Tidak. Nggak. Betul? Artinya, sekarang, yang bisa jadi Babylon, mamahnya atau anak-anaknya? Anak. yang masih ada bisa kemungkinan jadi Babylon, mamahnya atau anak-anaknya? Anak-anaknya. Anak-anaknya. Artinya, pada awalnya, sebelum anak-anaknya ngikutin doktrin tradisi mamahnya, anak-anaknya apa? yang kuris. Yur. Yur. Tapi, karena mereka ikut jejak mamahnya, ikut-ikut, mereka mendapat pekabaran yaitu Babylon, sudah apa? Sudah jatuh. He's fallen. He's fallen. Ini dia. Dan, ketika dapat pekabaran ini, menunjukkan bahwa yang tadinya gereja murni, sudah jadi apa? Ini dia. Ini Babylon. Jadi, bisa enggak pekabaran Babylon is fallen, is fallen berlaku untuk papacy? Bisa? Nggak bisa. Nggak. Nggak bisa. Jadi, pekabaran Babylon jatuh adalah untuk gereja. yang awalnya murni jadi apa? Jadi korup-korup. Itu dia. Coba, Dinda ulang. Pekabaran Wahyu 14 ini berlaku untuk siapa, Dinda? Silakan. Pekabaran Revolution 14 ini adalah untuk yang awalnya pure jadi korup. Jadi, kalau misalnya mother-nya itu sudah tidak bisa terima yang Revelation 14 ini. Karena memang dia sudah korup kan, C. Jadi, tinggal yang bisa dapat pekabaran ini adalah anak-anaknya. Artinya, awalnya anak-anaknya itu sebenarnya pure. Tapi, karena mereka ikut-ikut mamanya, jadinya mereka mendapat pekabaran Babylon Fallen Fallen. Wow, mantap, Dinda. Mantap banget. Itu dia. Ian, tadi angkat tangan. Habis ini Dinda mau pilih satu orang untuk jelaskan apa yang dia mengerti tentang pekabaran Wahyu 14 itu buat siapa, ya? Ian, angkat tangan. Mau tanya? Berarti inti yang Ian dapat itu ya. Berarti Babylon ini adalah confirmity to the world berarti ya. Yes. Itu dia. Jadi, Babylon itu bisa aja individu. Bisa aja. Individu kan juga gereja, kan? Individu kan itu juga gereja. Nah, bisa juga secara kelompok besar gerejanya yang udah dalam bentuk suatu kelompok gereja yang besar yang terdiri dari banyak orang. Bisa juga. Oke? Jadi, itu bisa dilihat secara pribadi ataupun secara kelompok yang sudah menamakan dirinya kelompok gereja tertentu. Boleh? Ian? Oke. Itu dia. Oke. Kita mau minta tapi Ian, kalau pekabaran Babylon is fallen bisa nggak untuk Roma? Tidak bisa, Kenapa? Kenapa? karena Roma itu sudah apa? Memang apa? Roma itu kayak sudah nggak ikut Tuhan lah. Kalau nggak ikut Tuhan, bahasa Inggrisnya apa? Depannya C? kerab. 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 Jadi, misalnya gini, Ian. Misalnya gini ya. Misalnya gini. Misalnya aku bilang ya, sama ada orang yang sudah di dalam penjara selama misalnya menjalankan hukuman selama 10 tahun di penjara. di tahun kelima aku bilang kamu jadi penjahat sekarang. Bisa nggak aku bilang gitu? Boleh minta diulang? Boleh, boleh. Misalnya nih ya, misalnya ya Kak Gidi datang nih ada ke penjara nih. Ini penjara. Aku nggak bisa gambar sel penjara ya. Anggap aja gini ya, Ian. Ini ada orang di dalam nih. Orangnya tak kasih warna biru deh. merah lah. Oke. Ini ya. Ini dia di dalam penjara ya. Oke. Nah, terus habis itu ini Kak Gidi. Kak Gidi. Ini, orang ini di penjara sudah tahun kelima. Oke. Tahun keberapa? Tahun kelima. Oke. bisa nggak Kak Gidi di tahun kelima bilang kamu kamu akan masuk penjara. Bisa? Nggak bisa. Nggak mungkin kan? Iya. Karena dia udah berapa lama di penjara? Udah lima tahun. Udah lima tahun. Ngapain aku bilang kamu mau masuk penjara? Betul? Betul. Nah, itu dia nggak mungkin. Iya kan? Terus ada lagi orang yang baru masuk kantor polisi karena ada yang baru diselidiki. Dan ternyata dia dulu dan dulu dia nggak ada berbuat apa-apa. Dia bener-bener nggak ada kesalahan terus dia buat salah. Terus apakah Kak Gedi bisa nggak bilang begini? Sekarang kamu masuk penjara. Bisa? Misalnya dia mencuri, oke? Dia mencuri. Baru mencuri. Artinya kalau baru mencuri sebelumnya apa? Kalau dia baru mencuri artinya sebelumnya dia tidak mencuri. Tidak mencuri. bisa kalau misalnya ngomong sama ini kamu masuk penjara. Loh saya sudah di penjara betul nggak? Kalau ngomong sama yang ini kamu masuk penjara bisa nggak? Bisa nggak. Karena dia belum di mana? Belum di penjara. Itu dia. Begitu juga. Babylon kan bilang kalau misalnya dia korap kan? Dan kalau korap dia jatuh atau nggak? Jatuh. Jatuh kan? Kalau PPC sudah lama jatuh atau baru jatuh? Sudah lama korap atau baru? Sudah lama korap. Sudah lama korap. Jadi apakah saya bilang sama si PPC Babylon sudah jatuh. Sudah jatuh. dia bilang gini saya sudah jatuh lama kok. Betul nggak? Iya. Itu dia. Tapi kalau misalnya ada yang dulunya murni jadi korap baru kita bisa ngomong kamu sekarang jatuh. Artinya sebelumnya dia tidak apa? Tidak korap. Atau tidak jatuh. Tidak jatuh. Itu dia. Boleh ngerti gitu Ian? Iya kak. Itu dia. penting pekabaran itu ditujukan jadi pekabaran itu nggak bisa sembarangan dikabarkan. Tapi harus pakai syarat dan kondisi yang ditentukan oleh firman Tuhan sendiri. Dan pekabaran Babylon is fallen is fallen ini hanya ditujukan pada badan yang awalnya murni jadi korap. Kalau dia udah korap dari dulu bisa kita bilang tujukan kasih pekabaran Babylon is fallen is fallen buat dia kalau dia udah lama jatuh. Tidak Pak. Nggak mungkin. Misalnya ada dokter dia ada pasien datang ke dia kan udah lumpuh 10 tahun apakah dia bilang kamu sekarang lumpuh? Dia bilang pasiennya bingung loh Pak dokter saya selama ini sudah lumpuh 10 tahun contohnya ya kok kok dokter baru bilang bilang ke saya kamu sekarang lumpuh betul enggak? Itu dia tapi misalnya saya ada misalnya saya ada salah salah apa saya dapet stroke ya baru dapet stroke terus dokternya bilang kamu sekarang lumpuh cocok enggak? Cocok enggak? Cocok. karena sebelumnya Kak Gedi jalan atau lumpuh? Jalan Jalan makanya dokternya bilang apa? Kamu sekarang lumpuh karena kamu dapet stroke betul? Iya Pak Itu dia ini prinsipnya gimana Manda penting enggak ngerti bahwa pekabaran reflection 14 itu enggak sembarangan dikasih untuk siapa saja tapi harus ikutin syarat dan kondisinya boleh? Manda? Iya Iya Kak ada term and conditionnya Ada term and conditionnya kita jadi enggak bisa enggak bisa kita sembarangan kasih wahyu 14 malekat kedua kan ini malekat kedua kepada yang udah lama jatuh buat apa kita bilang eh kamu jatuh loh loh dia bilang saya memang dari dulu udah jatuh kamu ngapain bilang saya jatuh gitu kan nah itu dia tapi Babilan Iswalan itu adalah gereja yang awalnya murni tapi sekarang ikut gaya dunia sama kayak Mama Rom oke bisa? oke Dinda mau pilih satu orang untuk untuk mau ulang apa yang dia mengerti tentang bagaimana Wahyu 14 ini mau dikasih ke siapa sih sebenarnya nah itu dia siapa Dinda mau pilih Tante Nengah ya C oke boleh silahkan Kak Nengah apa yang Kak Nengah ngerti tentang pekabaran Wahyu 14 ini dikasih ke siapa gitu iya benar jadi pekabaran dari Wahyu 14 ini ditujukan kepada gereja yang murni ya kan Gedi ya yang sebelumnya dia yang belum jatuh ke dalam yang belum jatuh atau korab dan gak bisa untuk siapa dan tidak bisa ditujukan kepada gereja yang sudah korab siapa itu yaitu Pak Pesi mantap itu dia kak bisa kan dengar bisa jadi aku mau bertanya boleh gak boleh silahkan nah kan kita kan sepertinya udah belajar waktu lalu tentang pekabaran Malaikat kedua ini tapi yang saya pahami itu ternyata pekabaran Malaikat kedua itu ditujukan kepada gereja Tuhan ya kan ditujukan kepada gereja Tuhan berarti karena sudah pekabaran Malaikat kedua ini ditujukan kepada Tuhan gereja Tuhan berarti pekabaran kedua dan ketiga itu sama dong atau bagaimana itu juga ditujukan kepada gereja Tuhan juga oke bagaimana oh iya jadi gini Kak Nengah jadi kan ini kan pekabaran Malaikat 123 ini judulnya di 146 ini apa dibilang Ian tau di 146 Malaikat membawa apa Ian Ian 146 Malaikat membawa apa Ian everlasting gospel betul everlasting gospel dibutuhkan kepada siapapun kan Kak Nengah iya iya betul itu dia dibutuhkan oleh siapa saja ya kan nah jadi ini nanti kita minggu depan kita akan mulai belajar sejarahnya pekabaran Malaikat 123 ini dikabarkan untuk anak-anaknya ini dia kita mau belajar tapi pada kesimpulannya dia punya garis besar yang aku bisa kasih ke kakak begini jadi everlasting gospel ini pertama karena yang mau dihakimi adalah umat Tuhan Ian everlasting gospel harus dikasih ke siapa dulu umat Tuhan atau orang luar umat Tuhan umat Tuhan oke jadi gini kan gini ini kita mau gambarkan oke kita mau gambarkan kalau ini dari 538 sampai 1798 ini adalah zamannya mama artinya anak-anaknya tahun berapa kalau mamahnya ini artinya anak-anaknya bisa muncul tahun berapa akhir dari tahun 1998 antara setelah 1798 kan setelah tahun mamahnya berakhir betul betul artinya anak-anaknya disini kan iya betul oke dan kita tahu bahwa ada umat Tuhan yang di mana yang di dalam yang di dalam Babylon betul oke jadi di 1798 umat Tuhan umat Tuhan keluar ini ini masa drug ages kan kita tahu kan masa penganiayaan kan masa penganiayaan besar yang kita belajar kemarin bahwa umat Tuhan yang korab menganiaya yang apa yang pure yang pure mantap nah jadi mereka keluarlah dari masa kegelapan kan yang umat-umat Tuhan oke yang di aniaya yang pure church oke boleh kalau di aniaya kira-kira mantap gak belajar firman Tuhannya tidak ini cerita garis besar ya supaya nanti kalau kita masuk kutipan ayat-ayatnya kita udah familiar oke kak dan semuanya ya ini penting banget bukan ini jadi pertanyaan kak Nengah ini adalah kayak apa ya kayak headlines-nya lah dari koran nanti kita akan belajar detailnya oke jadi supaya kalau udah di expose sedikit nanti pas masuk lebih gampang kan kak Nengah oke jadi ini umat Tuhan lah yang pure church karena kan ada dua gereja aja kan kak yang Kilon sama Jerusalem di sepanjang zaman nah waktu setelah ini masa kegelapan selesai keluarlah gereja ini berpisah dari mamahnya betul iya dan dia pure betul pure murni tapi gak sepenuhnya murni karena namanya masa kegelapan betul gak kak iya dark betul nah jadi gak bisa sepenuhnya akhirnya di 1798 Ian udah belajar nih tentang time of the end kan Ian iya kak waduh dibilang di time of the end apa yang bertambah-tambah ada yang bertambah-tambah knowledge oh knowledge ya pengetahuan pengetahuannya bertambah-tambah boleh ini dia disini dan Tuhan kirimkan pekabaran malaikat pertama dan umat Tuhan dulu yang yang benar-benar murni namanya adalah ayo siapa siapa yang umat Tuhan di masa kegelapan benar-benar berdiri tegang siapa remnan ya bukan depannya P protestan protestan betul kata protestan itu artinya apa sih protestan artinya apa memprotes memprotes dan protestan itu dulu protes Roma gimana itu dia dulu mereka protes Roma itu dia dan yang keluar dari masa kegelapan adalah protestan boleh boleh itu dia Tuhan kasih pekabaran malaikat pertama untuk murnikan mereka oke takut Tuhan mau ada jam penghakiman aduh ini apa nanti kita belajar ya penghakimannya dimana oke oke lalu ini gereja protestan ini jadi Tuhan mau murnikan gereja protestan karena gereja yang memang protes sama Roma cuma protestan betul gak dulu ya kan Luther semua yang protes protes semua kan ini sampai mereka bisa keluar dari masa kegelapan 1798 gimana bisa oke bisa ini ini keluar lah dikasih malaikat pertama lalu gereja protestan tolak pekabaran malaikat pertama ngerikan gak karena tolak masuklah kalau misalnya tolak artinya artinya kalau tolak mereka di pekabaran malaikat pertama apa fear God give glory to him worship him kalau mereka tolak pekabaran malaikat pertama mereka gak mau takut Tuhan mereka gak mau muliakan Tuhan mereka gak mau sembah Tuhan setuju 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 apakah sama kayak mamahnya dong iya aduh aduh artinya masuk pekabaran keberapa itu dia revelation 14 ayat 8 masuk Babylon is fallen is fallen oke ini siapa protestan jadi gereja murni yang pertama siapa anak pertamanya siapa protestan protestan mulai ikut doktrin dan tradisi bagaimana Tuhan mau murnikan benihnya dikasih eh malah ikut mamahnya betul oke bisa 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 pertama nanti kita belajar komplit tanggal tanggalnya semuanya kita akan belajar komplit semuanya tapi ini kita mau expose dulu supaya kita ngerti oke oke lalu ini Babylon is fallen is fallen aduh dapat pekabaran malekat kedua betul 2 AM masuk oke dan kita gak mau belajar empower apanya dulu kita langsung aja ya keluarlah orang-orang dari gereja protestan jumlahnya 50 ribu orang boleh berapa orang yang keluar 50 ribu orang 50 ribu orang keluar dari gereja-gereja protestan yang tolak pekabaran malekat pertama bagaimana bisa jadi setelah dibilang jatuh setelah dibilang jatuh ada yang apa ada yang keluar itu dia jadi kalau sudah jatuh harus apa oke kita kita mengulang 100% apa yang sudah terjadi saja oke malekat kedua lalu disini ini ada yang yang kabarkan malekat pertama ini William Miller siapa William Miller oke William Miller oke ini yang dikabarkan malekat pertama ini adalah William Miller ya malekat pertama ini malekat pertama ini juga mengabarkan bahwa Tuhan Yesus sudah mau datang ke dunia yang kedua kali boleh iya betul tau kan ceritanya sedikit-sedikit ya dan William Miller bilang bahwa Tuhan Yesus datangnya di 22 Oktober 1844 oke 1843 kalau William Miller no no 22 Oktober 18 nanti kita belajar semua di nubuatan 2300 kelas youth oke jadi kalau ada yang mau ngerti tentang bagaimana bagaimana nanti dapat 22 Oktober nya dapat dapat yang pertama kedua nanti itu kelas youth nanti kalau misalnya di kelas kita nanti kalau gak salah nanti lebih ke arah sejarah William Miller nya jadi nanti lihat aja ya videonya di kelas youth ya oke jadi Tuhan Yesus datang 22 Oktober ternyata 22 Oktober Tuhan Yesus tidak apa tidak datang tidak datang lalu sisa 50 orang dari 50 ribu orang memang sedikit atau banyak sedikit sedikit jadi 49 9 50 tolak bagaimana Kak Nengah bisa bisa berarti setelah apa namanya setelah kejatuhan protestan itu kan kabaran mereka kedua ya kan keluarlah 50 ribu orang ya kan jadi dari 50 ribu orang itu hanya tersisa ketika pekabaran William Miller itu hanya tinggal 50 orang gitu ya oh kecewaan Kak betul yang mereka kira Tuhan datang pada saat itu ya ya itu dia ini yang benar-benar murni benar-benar murni walaupun di terpak kecewaan mereka bilang apa yang saya pelajari gak pernah salah gimana walaupun kecewa mereka begitu dan inilah apakah yang artinya protestan disini anak pertamanya sudah apa sudah jadi apa disini Babylon sudah jadi Babylon dan apakah protestan karena dia Babylon contohnya mereka pelihara hari apa minggu apakah anak-anaknya adalah yang ikut doktrin dan tradisinya betul betul oke berarti namanya sudah jadi protestan harlot betul iya betul gitu ya 50 orang ini adalah Advent dan mulai 22 Oktober 1844 pekabaran malaikat ketiga masuk disini mulai orang Advent diperkenalkan tentang hari sabat betul 22 Oktober apa sih yang terjadi disitu Yesus pindah dari mana bilik suci ke most holy place betul dari bilik suci hp ke most holy place dan most holy place ada berapa loh disitu 10 dan yang paling bercahaya disitu keberapa ke 4 maka dari tahun berapa saya tahun berapa sabat 4 6 ya kokohi dari malam oke oke sekitar tahun berapa saya lupa nanti kita baca kutipannya semua jadi ini hari sabat jadi Advent ini mulai diperkenalkan hari sabat mulai diperkenalkan lagi health reform betul semua berarti disini kayak pengenalan ulang gitu ya padahal sebelum mereka polen itu mereka kebenaran itu apa berarti mereka kayak mengulang begitu ya jadi kak apakah murninya mereka murni sesuai terang yang mereka tahu iya tapi apakah Tuhan bilang di Yohanes 16 ayat 12 banyak ya hal yang kamu belum tahu apalagi mereka baru dari masa kegelapan kak mereka di sana kan Alkitab dibakar mereka harus diahmiaya gimana mau belajar dengan tenang kak jadi walaupun mereka murni mereka harus bertambah pengetahuan atau cukup dengan mereka terang yang mereka tahu atau harus bertambah terus ya bertambah terus ya tapi dalam posisi mereka di 17 18 sebelum mereka dapat pekabaran dari Julia Miller mereka benar-benar murni tapi ketika mereka mau ditambahkan mereka pikir saya sudah cukup gak perlu betul gak kak makanya mereka tolak Tuhan bilang kamu tolak kamu jadi Babylon itu dia itu dia lalu lalu Advent dapat terang semuanya ini masih dalam pergerakan William Miller Joseph Bates semua kan yang mantap-mantap pioner-pioner yang yang lulus kecewaan bagaimana loh tetap bertahan walaupun dalam kecewaan artinya mantap banget gak fondasinya kok mantap aduh dalam kekecewaan Tuhan gak datang tapi mereka masih bertahan makanya awal-awal bener-bener bener-bener pada saat ini LNGW belum muncul ya atau sudah-sudah kak sudah-sudah ada kan ya kan dia awalnya Beto Dis ya Beto Dis betul protesta Beto Dis dia salah satu yang terima pekabaran William Miller wih mantap kak ceritanya iya luar biasa dia salah satunya yang yang tembus 50 orang satu-satunya Ellen G. White gimana aduh aduh kita punya nabi loh tembus kekecewaan Kak Sasha bisa lihat kak iya betul mantap sekali mantap tembus kekecewaan udah tinggalkan semua 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 kecewa bertahan terus jadi nabi menegur umat Tuhan semua itu dia dan kalau nggak salah EGW itu masih muda banget kan ya gay betul betul kan masih 16 kan belum menikah ya waktu itu dia ya kalau berapa tahun kemudian kayaknya belum menikah sih kak ini belum menikah nanti setelah berapa tahun kemudian baru mereka nikah sama siapa Joseph Bates eh Joseph Bates aduh jenis kan jenis 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 kok jenis aku lagi mikir Joseph Bates aduh iya iya mantap mantap eh kita punya pionir-pionir imannya mantap mantap loh apalagi Joseph Bates salah satu yang pionir yang aku suka aduh mantap cerita-ceritanya pengalaman hidup mereka itu aduh mantap banget daripada dulu aku aku kayak gini kenapa dari dulu aku kayak kayak dulu kan bahas cerita-cerita sangkuriang lah yang ini lah kenapa enggak belajar biografi pionir-pionir advent betul enggak gimana betul lebih menarik ya iya maling kundang lah ini ini aduh aduh sekali baik kita belajar cerita-cerita Joseph Bates siapa ini yang pengalaman-pengalaman kita punya pionir-pionir yang tembus 50 mantap-mantap banget yang bisa tembus di tengah kekecewaan olokan setengah 23 Oktober waduh dicaci maki loh mereka semua betul enggak caci maki aku enggak bisa bisa ngebayangin ya Gedi ya gimana ya mereka bisa menghadapi itu semua ya tapi mereka tahu enggak kak di waktu dari masa mereka dapat kebenaran mereka benar-benar selidiki belajar sendiri semua loh dan mereka sedang mengalami apa yang kita alami harus keluar dari gereja diolok-olok pendeta-pendeta Mrs. White kan salah satu yang dikeluarkan dari gereja iya jadi Mrs. White itu udah pernah mengalami hal yang kita sedang alami itu dia gitu ya luar biasa ya luar biasa luar biasa jadi dari 22 Oktober ini jamannya malaikat keberapa ketiga ketiga betul dan 1888 harusnya disini malaikat ketiganya diperkuat sudah mau Sunday law boleh iya jadi kalau misalnya ini pekabaran righteousness by faith yang kita belajar hari Minggu tentang kain dan habel itu kalau saja diterima sama orang Aten Etty Jones dan Wagener maka disini sudah ada mau ada Sunday law Tuhan datang gak ada kita oke gak ada kita gak ada oke tapi ditolak oke ditolak ini righteousness by faith sama mereka oke ditolak artinya puter lagi betul pilingin lagi padang gurun betul artinya kalau tolak terang dari surga jaman apa tapi mereka buta Laudekia beda status sekarang ya apakah senang sekali gereja kita dibilang Laudekia wah bangga kan oh kita Laudekia aduh betul itu dia kalau dibilang Babylon gak mau artinya apakah ngulang jaman kegelapan walaupun lagi Ania ya semua Alkitab tertutup rapat cinta dunia semua betul di Ania ya dalam sosial media dan kesenangan dunia jadi dia punya penganian sekarang dengan kompromi betul bukan lagi Ania ya biasa betul lebih jahat kan kompromi itu lebih jahat jahat artinya kalau misalnya udah gelap lagi harus dapat pekabaran ulang gak harus apakah kita terus terang ya waktu aku sampai umur 20 tahun jadi Advent gak tahu lo ada pekabaran tiga malaikat kayak apa kayak gak pernah dibahas sama sekali soalnya gak pernah waktu pas belajar disini baru oh ada pekabaran tiga malaikat kayak gitu loh baru ngerti baru tahu aduh benar-benar gak tahu jadi waktu dalam zaman kegelapan jadi ini ini kalau dari 1888 ada terang yang ditolakan sama mereka mereka lagi zaman apa laudekia kan disini disini laudekia kan artinya harus masuk lagi pekabaran apa malaikat satu malaikat dua dan malaikat tiga tapi sekarang bedanya di zaman malaikat ketiga jadi ada zaman malaikat ketiga dan di zaman malaikat ketiga umat Tuhan butuh satu dua tiga lagi gimana boleh-boleh artinya kalau misalnya keduanya diulang lagi yang jatuh cuma bisa sapa yang murni karena cuma siapa semenjak tahun 22 Oktober itu dia boleh gimana jelas gak ini karena siapa lagi yang kita mau bilang Babylon kecuali Advent karena rumusnya Babylon itu harus murni dulu baru korab mau kita bilang oh itu Roma Roma memang dari dulu udah korab protestan sudah dari dulu waktu setelah mereka tolak pekabaran malaikat pertama udah korab nah gimana kan seharusnya kan kita sekarang ini yang 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 pekabar ini sebenarnya untuk kita harusnya kan kita yang dikabarin ya tentu sendiri yang saat ini kan tapi kenapa saya melihat organisasi kita lebih fokus keluar mengajarkan kita untuk menginjil menginjil keluar kadang saya bingung melihatnya kok menginjil keluar padahal saya lihat di dalamnya ini aja belum sepenuhnya benar-benar menjalankan pekabaran malaikat ketiga ini kenapa orang-orang gigih sekali apa ya yang hanya ditekankan itu menjangkau orang keluar gitu loh kadang kita menjangkau orang keluar dengan pekabaran kesehatan kita sendiri belum melakukan hal reform itu kadang aku bingung terus kita bicara sama orang di luar sana apa gak orang itu lihat loh gak bingung mereka mendengarkan pekabaran kita kita sendiri masih kayak aku kayak buah simalakama kadang-kadang melihat situasi ini kadang antara aku bingung dan apa aku yang gak ngerti ya setelah belajar ini kayak gitu kan yang aku mengerti pernah belajar tentang pekabaran ini waktu kami belajar buku suruhan nyaring itu kan ada beberapa buku itu isinya ada beberapa reformasi yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan di masa sekarang ini aku merasanya yang aku pahami waktu itu seharusnya kita gereja umat Tuhan ini sekarang harus berubah dulu harus menghidupkan dulu harus disusikan harus persiapkan baru kita bisa keluar aku mikir sih gitu kenapa mereka apa ininya lebih ke menekankannya lebih ke apa menjangkau orang keluar-keluar gitu aku pikir makanya oh ini untuk orang luar untuk kepausat jadi jujur ya aku sangat apa merasa tidak tidak mengerti bingung dan sekarang merasa aduh luar biasa terbuka dan baru memahami oh ternyata seperti ini mereka lupa ayat ini jadi apakah ini dia Roma 1 ayat 16 gospel apakah everlasting gospel malekat tiga malekat kan yang dibawa malekat kan Ian betul kan Ian wahyu 14 6 kan dibilang everlasting gospel yaitu malekat 1 2 3 udah ini tiga inilah everlasting gospel kan itu dia dan everlasting gospel adalah power of God unto salvation untuk orang siapa dulu kecil kecil sekali tulisannya oh iya sorry orang apa dulu you you dulu umat Tuhan dulu baru orang luar gimana ini dia jadi jangan sampai orang luar atau gak gini atau gak gini orang luar tapi orang rumahnya gak benefit gimana bisa iya benar benar itu iya jadi apa menginjel sana sini tapi anak-anaknya gak karuan gimana iya betul gak bisa jadi kita punya konsep gospel itu beginningnya dari mana rumah tangga sebenarnya reformasi paling mantep dimana rumah tangga sudah jadi jangan sampai kita nginjil kalau anak-anak kita gak bisa kita nginjilin gimana betul gak itu betul sekali jadi konsepnya apa sebelum ini apa kalau apakah rumah tangga kalau buku rumah tangga apakah jantung kehidupan gereja itu di rumah tangga iya rumah tangga itu dia tapi rumah tangganya sembarangan anak-anak gak dididik semua pakai everlasting gospel itu dia malah apa yang penting baptis orang baptis orang greek baptis orang greek betul baptis orang karena target habis itu keluar jendela itu dia apakah kita udah kayak MLM kan sebenarnya supaya duitnya banyak perpuluhannya semuanya nah itu dia jadi dijadikan bisnis ingat prinsip Babylon adalah apa oh kita kayaknya belum ke situ ya belum ke ayat itu jadi kita belum bisa bilang nah itu dia jadi apakah Kak Nengah bisa inilah yang akan kita pelajari dari pelajaran Babylon ini kita akan belajar habis-habisan sejarah Advent oke itu dia jadi ikutin terus mungkin kita belajar setiap hari selasa kita akan belajar sejarah Advent oke jadi dari cerita kita udah tahu dong dua anaknya siapa paling gak ayo siapa protesan dan Advent ya anak-anaknya Mama Rome boleh bisa-bisa semuanya Joss bisa Joss bisa aduh tahu dia dapatlah anak-anaknya Mother yaitu protestan dan Advent ini dia wih Aca gimana Aca bisa bisa nah oke kalau gitu kita lihat lagi kutipan berikutnya oke kita buka oke kita buka ini dulu lah kita buka Revelation 18 ayat 10 ya Revelation 18 ayat 10 oke eh kita ini ya pakai inilah pakai apa pakai Indonesia nya lah ya kan Aca sorry ini one note nya error nah ini ayat yang kita tadi mau kasih ya Kak Nengah oke ayat berapa 18 10 oke kita baca ini carin lagi oke bisa ya lalu Revelation 18 ini salah satu penghakiman Babylon oke dan apakah ada kata Babylon di situ ada 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 oke mari kita lihat berdirilah jauh-jauh dari dia punya siksaan oke apakah kita ingat gak waktu kita belajar Wahyu 18 dan apakah mereka mau ada murkat apakah pas masih ingat gak waktu belajar Wahyu 18 kita connect sama Wahyu 14 ayat 9 masih ingat gak dan 10 ada wine of the wrath of God ya itu dia betul karena mereka fornication kan itu dia kan Babylon kan jadi mereka harus terima murka sapa terima murka Tuhan ini dia jadi dia bilang ini torment betul and the smoke of their torment masih ingat itu Aca Itin lagunya kan malaikat ketiga kan ini coba baca Wahyu 14 ayat 10 and the smoke of her and her smoke of their torment their torment ya nah itu dia ya kan alas alas the great city Babylon that mighty city ya kan karena kamu punya judgment is kamu oke jadi ini lagi menerima apa ini menerima apa judgment oke jadi Babylon ini lagi terima judgment oke oke mari kita lihat jadi kalau misalnya Babylon yang terima judgment artinya apakah salah satunya juga anaknya yang namanya Advent dong iya oke apa ya yang dilakukan oleh orang Advent oke apa ya yang dilakukan oleh Babylon oke 11 dan pedagang-petagang bumi ngapain pedagang-pedagang bumi ya oke pedagang-pedagang bumi akan menangis dan meraung tentang dia karena gak ada lagi yang beli mereka punya apa barang-barang barang-barang dagangan betul apakah Babylon adalah orang yang bersekutu sama dunia atau enggak iya apakah salah satu mereka joinan sama merchant of the earth artinya betul apakah ada connection sama merchants of the earth betul setuju semua setuju oke seru seru lanjut lagi ceritanya bayangkan enak 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 kalau belajar ada ada yang diungkapkan tentang apa yang terjadi di depan ian enak kan ian kalau ngerti apa yang terjadi depan inilah nanti penghakimannya Babylon kita udah baca oke emang Babylon sama merchant of the earth jualan apa sih betul mau tau kan mau mau tau kan kita oke mereka jual gold silver precious stone pearl aduh ini kayak udah kayak ada di glodok ya Kak Sasha ya atau nggak di tanah abang jualannya semuanya ada nih ya oke ada precious wood oke kayu tembaga besi pualam wih kaya-kaya ya ini dari ininya oke jualan apa sih lagi ayat 13 gereja gereja ini yang dilakukan gereja bukannya bukannya jualan gospel betul atau kasih bukan jual lagi kasih gratis malah jualan nih kaya oh kan main jadi UUD kan kalau jual artinya UUD kan dan cinnamon order ointment olive fine flour aduh duit semuanya kan hasil duit dan jiwa manusia soul of mine itu ngeribu banget itu dia jualan apakah banyak yang binasa karena 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 termakan keserakahannya Babylon benar pekabarannya benar tapi sudah dibilang loh ya kan Kak Sasha pekabarannya present truth benar 99% tapi perpuluhannya aduh masa kita cuman didilai sama perpuluhan sih iya aku dengar itu juga gini itu kacau gitu iya perpuluhan masa cuman perpuluhan terus habis itu habis itu kita gak tahu 99% kita sudah dengan setia kasih 1% untuk dapat 99% tapi kita gak pernah dapat 99% kenyataannya betul gak dan apa udah kita bayar dan kita punya jiwa dijual kesetan kan betul kita dijual kesetan ini Babylon ini kerajaannya siapa sih kesetan kan di wahi 14 betul gitu sudah ditulis semua kamu akan dihakimi karena kamu perdagangkan jiwa manusia kamu permainkan jiwa manusia dengan baptisan kamu baptis orang-orang yang gak ngerti semua kamu baptis bukan main kan bagaimana bagaimana banyak jiwa yang binasa karena diperjual belikan untuk duit sama petinggi petinggi Babylon gimana semua bisa ngerti itu iya bisa kan enggak bisa tapi emang bener jadi itulah kenyataan kenyataan yang saya lihat sekarang di gereja-gereja bahkan gereja sendiri loh kemarin aku sedih banget kan kan memang di dalam gereja kami ada anak-anak yang belajar sama pendeta termasuk termasuk ian dan anak-anaknya ini masih poor point jadi masih ingusan masih yang aduh enggak ngerti apa-apa masih masih kemarin ada baptisan anak-anak dan awalnya ian juga hampir di ini dibaptis tapi karena dia nanya sama aku pendetanya aku tanya kok bisa ian dibaptis memang pendeta dari segi apanya melihat dia memang dia mengerti menurut pendeta menurut saya enggak dari umur saja dia masih sangat tidak bisa apalagi dia punya pemahaman belum begitu mengerti aku tanya sama ian kamu kenapa minta ian ternyata pendetanya sendiri suruh dia berdiri katanya dan aku sayangkan kan ian anakku ada anggota lainnya kan pada saat dibaptis ada yang nanya anggota karena emang dia masih anak-anak banget kok kamu bisa dibaptis kamu ngerti enggak apa yang artinya setelah dibaptis enggak kok kamu dibaptis enggak tahu kok enggak tahu emang kok bisa kamu mau dibaptis karena disuruh ngisi pom pom aja orang tuanya juga kebingungan sayangnya orang tuanya enggak bertindak tegas sampai bengung dan bingung melihatnya ya ampun Tuhan kok ini begini jadi anak-anak yang benar-benar masih sangat ingusan itu yang enggak paham apa hanya karena target dan itu memang terjadi di kerja sendiri aku sangat miris melihatnya kenapa enggak ngerti anak-anak ini belum paham apa-apa dibaptis benar-benar apa yang dikatakan di dalam apa firman Tuhan ini memang benar nyata loh dan semua benar dan sangat mengerikan kalau aku lihat ini benar-benar tapi puji Tuhan kan Kak Nengah dari semua kebingungan Kak Nengah dengan belajar jadi tahu bahwa mereka sedang menggenapi nubuatan itu aja Kak Nengah iya benar nubuatan harus digenapi dan nubuatan yang digenapi itu bukan karena Tuhan rancangnya gini karena Tuhan sudah tahu mereka akan pilih untuk seperti itu Kak Nengah iya karena pilihan mereka bukan karena Tuhan sudah rancang oh nanti tanggal segini GED di program untuk gini enggak karena Tuhan enggak pernah ciptakan kita kayak robot Tuhan bisa tulis nubuatan sampai ujung akhir sampai kedatangan karena Tuhan sudah ngerti kita pilih apa kita pilih apa kan enggak ada predestination kan Kak enggak ada iya nantinya jadi gini enggak siap pilihan kehidupan kita sampai ujung hidup kita Tuhan sudah tahu kayak gimana itu dia Tuhan kan mahat tahu awal dan akhir itu dia jadi Tuhan bisa nulis nubuatan ini kenapa karena Tuhan tahu bahwa akan ada orang yang pilih untuk jualan jiwa manusia itu dia dengan cari target baptisan dan enggak peduli yang dibaptis ngerti atau enggak tentang keselamatan arti baptisan semua aduh karena aku dengar-dengar juga sih Gedy katanya setiap pendeta kalau dia mendapatkan jiwa satu jiwa itu dinilai berapa gitu loh aku dengar aku sampai mengelus dada gitu loh ini merchandise kak merchandise ini kan merchandise benar-benar aduh 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 satu jiwa berapa ratus gitu kalau dia dapat berapa jiwa kalikan itu aduh panjang akhirnya yaudah memang kena merchandise ini dah ya ini sudah dinubuatkan jadi kita cuma puji Tuhan bahwa kita dengan tanda-tanda yang terjadi yang kelihatan ini bukan kita lagi mengolok-ngolok tapi untuk membuat kita yakin bahwa kita sudah berdiri akhir saman itu aja kan dengar iya benar sekali kita bukan lagi membuat pelajaran ini bukan lagi ngolok-ngolok kita lagi melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi supaya kita tahu bahwa pintu kasihan kita sudah mau dekat tertutup itu aja dan kita harus kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar karena gak ada gunanya kita tahu ini semua habis itu kita gak kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar kan iya benar-benar itu dia jadi ini semua cuma untuk memperkuatkan apa di masa persiapan kita yang genting ini sudah mau tutup pintu Babylon akan segera dihakimi itu dia bisa ya Kak Nengah bisa nanti kita pelajar pelan-pelan ya tentang sejarah Advent semua dari protestan gimana semua dan kita akan lihat bahwa kita sedang ngulang pengalaman bagaimana Mrs White keluar dari protestan kita sedang ulangi tapi sekarang kita lagi keluar dari organisasi Advent untuk bisa berdiri sebagai remnant di air saman amin itu dia jadi ingat ini ya oke coba ya kita dapat gak kutipannya unless oh aku ingat kutipannya dimana oke ini dia ini dia oke 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 inilah ini yang kita ini sebagai kutipan penutup kita ya yang penting kita udah tau introductionnya nanti kalau pas masuknya lebih mantap dan yang penting kita udah ngerti kan siapa dua anaknya kan walaupun kita belum ada kutipan-kutipan tapi dari sejarah yang sudah terjadi dan kita sendiri orang Advent yang kitalah yang dianggap Tuhan murni kan kitalah yang dianggap Tuhan murni kan artinya udah bener memang sebelum kita Advent itu kan keluar dari protestan kan iya betul keluar dari protestan jadi kita tau anaknya yang dua itu adalah protestan itu dia itu dia oke oke kita baca kutipan kita terakhir ini TM 31.1 wow ini sesuai tulisnya mantap oke dalam review kita punya history masa lalu waduh artinya kita harus nge-review gak kak Sasha kita punya past history kak itu dia lalu kita sudah berjalan dalam setiap langkah dan maju terus sampai hari ini kita berdiri dan kita bisa bilang puji Tuhan sebagaimana saya melihat apa yang Tuhan sudah bawa dan saya penuh dengan ketabjukan dan saya sangatlah percaya di dalam Kristus sebagai saya punya pemimpin dan apa Misa Sweat bilang kita gak perlu takut apa yang akan terjadi di depan kalau kita lupa bagaimana cara Tuhan tuntun kita di belakang dan pengajarannya cara dia mengajar di masa lalu artinya kalau kita mau gak takut di depan belajar apa Kak Nengah sejarah 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 dibilang our past history kak artinya kita harus belajar sejarah advent gimana kak iya bener banget ya supaya kita gak bingung apa yang akan terjadi di depan dan kita bisa bilang kayak Mrs. White kita percaya bahwa Tuhan yang pimpin kita karena kita lihat bagaimana Tuhan pimpin yang di masa lalu sama polanya bagaimana Tuhan tuntun kita sekarang gimana kak Sasha mantap kak Sasha dinda manda semuanya aduh puji Tuhan dinda gimana manda bisa manda mantep banget cek aduh praise the lord praise the lord oke itu dia bagaimana Ian enjoying the word of death Ian aduh praise the lord semangat terus ya Ian gimana Joshua bisa mengerti Joshua bisa lah aduh iya Joshua nanti kita belajar sejarah Advent ya Joshua nanti mulai minggu depan kita akan mulai pelan-pelan dari 1798 sampai sekarang seru pasti seru mantap betul seru seru banget seru banget seru banget belajar firman Tuhan seru banget iya kak saya mau tanya iya iya terus bagaimana dengan jiwa-jiwa soul of man yang sudah dijual itu ya gey kan mereka kan banyak yang sudah dibaktis ya tapi tapi kan sebetulnya mereka mau tahu aja mungkin enggak gitu ya bagaimana ya bagaimana ya mereka itu ya gey di aduh aku kok jadi 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 gini kak yang kita yang harus kita lakukan adalah yang pertama yang pertama apakah apakah ini pekabaran gak menjadi suatu kayak ini ya ini kan pekabaran ini kan kayak pekabaran yang kayak miring ya kak pekabaran ini kan karena udah diolok-olok udah didoktrinasi sama pendeta jadi kayak miring kan di mata semua jiwa-jiwa yang dengar kan dan karena samping disesatkannya apakah semua udah pernah dibawa pekabaran di mungkin gak semua tapi dalam seminar-seminar pendeta udah termasuk satu kelompok RT racun tikus ini jangan didengar betul iya betul gak kak apakah ketika itu disampaikan dengan secara miring orang yang sungguh-sungguh dan gak mau percaya perkataan orang lain dan mau bener-bener establish keselamatannya sendiri apakah akan cari tau kak iya gitu dia jadi sebenarnya pekabaran ini disampaikan dengan ketika mereka bilang ini sesat ini gak bener itu sedang kasih expose ke semua bahwa ada loh present truth gitu loh tetapi nanti ada orang yang jujur lah pasti kak ada orang yang jujur karena renditauran dan semua ini kan siapa sih yang gak tau kan kak udah pada tau oh ini present truth ini kan kak siapa yang gak tau udah udah inilah apalagi jangan belajar sama mereka waduh gitu kan itu dia jangan belajar sama mereka ini nanti kalau misalnya nanti kalau misalnya nubuat apa namanya apa namanya kita punya pelajaran-pelajaran apa pelajaran-pelajaran apa nubuatan-nubuatan di depan kita kan lagi belajar nubuatan-nubuatan kan kak tentang kita lagi kabarkan-kabarkan juga kan semuanya ketika mulai digenapi-digenapi nanti kan kita tambah nyaring seruannya kan kak dibilang orang-orang yang jujur akan keluar semua kak tenang aja jadi tugas kita jangan takut bilang yang benar itu aja jangan takut kadang-kadang orang kan takut bilang yang benar takut orang tersinggung tanggung 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 jadi kabar kan aja karena pergerakan roh kudus di hati karena sebenarnya yang buat yang nobatkan bukan pekabarnya pekabarnya itu jadi saluran aja untuk kamu berani gak bilang walaupun kamu ada kemungkinan untuk gak disukai sama yang pendengar kamu karena kamu ngomongnya ngomongnya tajem banget hal yang mereka masih seneng kamu ngomong tapi pada suatu kali karena seruan ini dibilang makin nyaring dan ini pakai power of God bukan powernya manusia jadi yang jujur akan keluar semua tenang aja tapi orang yang memang cinta dunia yang bukan domba Tuhan mau dipanggil juga akan keluar gak akan dia salah satu soul of man yang akan diperjual belikan oleh mereka jadi mangsa itu dia soul of man mantap ya jadi nothing to worry asal kita benar-benar persiapkan diri untuk jadi orang yang gak takut manusia itu aja jangan takut manusia kita cuma takut apa sama sama itu aja kita sangatlah ini ya kita sangatlah seneng banget sama satu kutipan kita mau share Kak Nengah tadi angkat tangan silahkan Kak kita mau share satu kutipan kita ada ingat silahkan Kak Nengah kalau mau aku cuma mau menanggapi yang pertanyaan Kak Sasyah aja sih oh iya silahkan aku merasa aku ini kan termasuk korban soul jiwa yang diperjual belikan tapi disini 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 kita melihat tadi kan Kak Sasyah tanya kan kasihan gimana dengan jiwa-jiwa yang diperjual belikan itu dengan apa apakah mereka mengerti kabaran ini kan begitu kali ya aku percaya Tuhan itu kan Tuhan yang memang melihat mengetahui setiap kedalaman hati manusia yang mungkin diantara sebanyak jiwa diantara banyak jiwa yang diperjual diperjual belikan itu pasti Tuhan banyak melihat juga jiwa-jiwa yang hatinya tulus ya aku gak bilang diriku aku tulus ya dan aku ini ya dan aku percaya Tuhan akan nuntun mereka dan aku saat ini kenapa aku aku merasa sangat apa ya saya ini termasuk merasa merasa Tuhan menuntun saya membawa saya untuk mengenal Gedi dan belajar hal ini ini adalah suatu hal yang bukan kebetulan kan pastinya kan Tuhan mengetahui amin ya karena karena coba apa apa namanya aku sebenarnya dari awal waktu jadi orang jadi advent kan aku tadinya Hindu kan ya terus dibaptis karena apa setelah mengenal kebenaran terus aku sebenarnya pernah dengar tentang tentang ini adalah present tapi itu seperti yang Gedi bilang tadi sudah di band dengan kata-kata yang gak baik katanya begini begini segala macem bahkan pernah loh Gedi ada yang ngasih aku CD salah satu anggota tapi aku gak ingat aku dikasih CD ikamos baca ini aku gak ngerti apa aku merasa apa Tuhan sudah melihat keturunan hatiku pada saat itu gitu kan cuman karena awal-awalnya itu aku masih sangat baru-baru mengenal kebenaran terus ditambah dengan apa kata-kata miring dari oh ini ada ini ini termasuk present truth disitu ada kan dikatakan jadi kan kayak menolak ini gak benar katanya udah sampai aku tunggu terus sampai dari kapan lalu sekarang udah gak ada terus tapi luar biasa loh Gedi aku lihat aku abaikan setelah bersekian-sekian tahun lamanya dari tahun 2005 ya Gedi sampai bertemu baru sekarang aku ketemu dengan pekabar yang dibawakan oleh kalian present truth melalui Gedi dan ini aku melihat Tuhan punya kuasa yang luar biasa aku yakin jiwa-jiwa yang diperjualkan yang diperjual belikan itu Tuhan melihat hati mereka Tuhan akan menuntun mereka ke dalam kebenaran Tuhan kalau mereka benar-benar jujur haus dan rindu mencari kebenaran Tuhan itu sangat luar biasa makanya aku sangat senang aku kok dipertemukan dengan hal yang luar biasa ini bisa belajar lebih dalam lagi bisa lebih mengerti mengenalkan kebenaran yang lebih benar lagi aku sangat bersyukur dengan adanya pembelajaran dari Gedi ini dari malam ke malam ini sangat luar biasa makanya aku tidak mau terlewat kan setiap ini aku terus ikutin karena memang ini sangat luar biasa dan aku sangat terberkati Tuhan semangat terus Tuhan dimuliakan kalau kita mau hidup belajar dan nanti akhirnya menjadi bejana untuk orang lain juga kan Kak kita kan bukan untuk ngisi diri bukan karena untuk diri kita nanti kita akan jadi saluran berkat untuk orang lain jadi kita harus persiapkan betul gak kita percaya Tuhan lagi persiapkan untuk nanti jadi salurannya kita percaya dan semua yang belajar di sini kita setia gak ada ambisi kita benar-benar sungguh-sungguh belajar kita mau hidupkan nanti Tuhan akan jadikan kita benjana-benjana berkatnya amin ini kutipan terakhir kita malam ini oke nanti kita belajar si John ini di through education oke nanti kita mau belajar school of the prophet juga kan sekolah nabi-nabi dulu dan semua nanti kita mau belajar tentang ini tapi ini kita mau mau kasih dia punya kutipan oke ini ini John ya ini John oke waktu John John ada di Padang Belantara kan ini jadi waktu di Padang Belantara John itu benar-benar berhubungan dengan Tuhan melalui alam dan sekitarnya dan dia benar-benar melihat Raja dalam peindahannya dan dia jadinya melupakan diri boleh dan dia melihat kemuliaan kesucian dan dia rasa aduh dia gak layak dan gak efisien dengan dibandingkan apa yang dia lihat tentang Tuhan dan sekarang dia siap untuk menjadi pekabar surga waduh mantap gak jadi pekabar surga ya lalu dia bilang benar-benar gak bisa digoyahkan oleh manusia karena dia hanya melihat kepada Tuhan dan dia akan berdiri teguh dan tanpa takut di hadapan Raja-Raja dunia karena dia telah bertekuk lutut di bawah Raja di atas segala Raja artinya kita umat Tuhan kenapa takut sama Raja dunia karena kita gak bertekuk lutut di bawah Raja alam semesta tapi kalau kita bisa berdiri teguh walaupun di depan Raja nebukat akhir saman pun seperti sadar mesak abet nego karena kita sudah benar-benar merendahkan diri serendah-rendahnya di Raja Alam Semesta di Raja atas Raja Raja di atas segala Raja Raja yaitu Raja Alam Semesta Bapak di surga gimana boleh-boleh semuanya aduh artinya John Pembaptis akhir saman gak perlu takut kan kalau kita sudah takut Tuhan betul gak amin betul amin semangat ya semangat ya roh yang menuntun John the Baptist sedang menunggu untuk masuk ke dalam hati kita pertanyaan kita buka gak pintu hati kita yang diketok ketok mau gak kamu jadi John pembaptis akhir saman mau gak mau gak kenapa gak pernah buka pintu karena ternyata banyak yang ganjel di depan pintu kan ganjelan sampahnya ya ganjelan ganjelan duniawinya kita buang kita buang kita buang supaya roh pas masuk bener-bener jadi John the Baptist modern oke betul kak semangat ya kak nengah yan semua joss mantap mantap oke puji Tuhan itin Aca bisa mau jadi John the Baptist Aca sama itin oke praise the lord ya praise the lord kita buang semua sampah-sampah pikiran jahat kita di kayu salib selagi Tuhan Yesus masih bekerja betul jangan pas jangan manda apakah baru mau selesaikan dosanya waktu Yesus sudah pakai jubah kerajaan tinggalkan Mos Holy Place betul manda enggak kak jangan nanti salah rantu enfro kan manda iya aduh loh pelajaran kita yud kan Aca mau rantu enfro nya kapan Aca rantu enfro eh lupa ya Aca karena kelasnya full ini kelas pagi sampai malam Aca lupa ya rantu enfro kelas youth itu loh yang kemarin Cak iya Cak yang ada rantu enfro itu loh yang knowledge yang lebih increase Daniel 12 ayat 4 sekarang sekarang Aca lupa rantu enfro tak Michi mau tanya lupa Minca waduh oke deh semangat diulang ya Aca ya iya oke oke yang penting Kak Manda enggak lupa nanti Aca call-call Kak Manda biar Kak Manda jelasin ke Aca oke oke Aca tanya tanya Kak Manda rantu enfro yang mana sih Kak Manda nanti Kak Manda jelasin oke oke disini juga ada Kak Ian kan jadi Aca mau call siapa aja bisa nih oke kita selesaikan kita punya BS pada malam hari ini kita akan berdoa kita minta kesedihan Mak Linda untuk berdoa terima kasih Mama mari kita bersatu dan doa apa kami yang bertata dan kerajaan surga terima kasih Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami semua yang di Zoom untuk mendengarkan firman Tuhan dan biarlah apa yang sudah kami pelajari bersama ini boleh kami review kembali boleh kami selalu renungkan di hati kami masing-masing supaya kami bisa mengerti sejarah pergerakan Advent yang nantinya membuat kami tidak tertipu oleh doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan gendak Tuhan tolonglah kami Tuhan khususnya untuk anak-anak muda biarlah Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan dari surga kepada semuanya supaya kami bisa menjadi alat Tuhan untuk mengabarkan kebenaran ke dunia dan khususnya ke dalam dunia Tuhan supaya mereka pun menyadari dan mereka ada orang-orang yang nantinya mau menerima pekabaran yang sesuai dengan firman Tuhan terima kasih Bapak pada malam hari ini kami pun akan istirahat biarlah Tuhan berikan istirahat kami dengan baik sehingga Tuhan dengan gendak Tuhan besok kami dapat bangun kembali untuk bisa kembali mempelajari akan firman Tuhan terima kasih Bapak engkau sudah begitu baik dan selalu mendengarkan doa kami semoga kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat dan penepus kami amin terima kasih thank you mama thank you